Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Nani Black Orsip Hai guys apa kabar semuanya Sekarang saya berada di atas jembatan kembar Masih di Samarinda ya guys Rencananya saya akan menuju ke Kaltimpak Yang lokasinya di Kecamatan Samboja Dan Kecamatan Samboja ini adalah salah satu kawasan Yang terpilih sebagai IKN Nusantara Selain Kecamatan Sepaku dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara Jadi inilah kondisi jalanan dari Samarinda Mau menuju ke arah Balikpapan atau menuju ke arah Samboja ya guys Jadi dari Samarinda ke Kuala Samboja ini Bisa ditempu dengan naik motor atau roda 2 Maupun dengan roda 4 ya guys Sekarang saya memasuki kampung Lojanan ini guys Masih arah Samarinda Balikpapan ya perjalanan Kita bisa lihat ya kondisi perkampungannya seperti ini Jadi untuk menuju ke lokasi tersebut guys Kalian bisa melalui 2 jalan alternatif yaitu Lewat jalan kilo atau melewati jalan tol Jadi bedanya hanya sekitar 30 menit ya guys Jika melewati jalan tol Jika kalian melalui jalan kilo itu kalian bisa menikmati Suasana yang sejuk dan juga kalian bisa menikmati perkampungan yang ada di sekitar Jalanan tersebut Kanan kiri ini kita bisa lihat ya banyak sekali perkampungan Dan juga kalian bisa melakukan dengan jalan agak santai ya Tidak terlalu tergesa-gesa Bedanya jika lewat jalan tol kan memang harus ada kecepatan tertentu Tetapi disini tidak ya Bahkan kalian bisa juga singgah-singgah di beberapa tempat Seperti tempat ibadah masjid Atau jika ingin mencari buah-buahan Nanti kita akan ketemu ya tempat penjualan buah Posisi berada di kilometer 30 ya Sebentar lagi kita akan menemui bukit Suharto Sekarang saya memasuki kawasan bukit Suharto ini guys Di kawasan ini suasananya juga sangat rindang banyak pepohonan ya Taman hutan raya bukit Suharto atau Tahura Dulunya merupakan kawasan tambang-tambang batubara yang berjaya Pada tahun 1990-an Bapak Suharto menginstruksikan Departemen Kehutanan untuk melakukan revoisasi Bapak Suharto juga melibatkan seluruh pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH Di Kalimantan Timur dalam program tanaman hutan tersebut Dan taman ini merupakan salah satu dari 28 hutan taman raya yang ada di Indonesia Suharto merupakan nama Presiden Republik Indonesia ke-2 Dan pernah melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda melalui bukit ini Dan beliolah yang menetapkan kawasan ini menjadi hutan lindung Pada tahun 1982 Luasnya hanya 27.000 hektare Lalu pada tahun 2004 Kawasan Bukit Suharto dirubah menjadi taman hutan raya seluas 61.850 hektare Kawasan ini mulai rame dibicarakan semenjak kunjungan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada hari Selasa 7 Mei 2019 Ini kawasan rest area ya Setelah kita melewati bukit Suharto Ini masih di kawasan bukit Suharto sebenarnya Nah jika mau istirahat ini di kawasan ini guys Oke guys sekarang kita berada di Tahu Sumedang ya Samarinda Balikpapan ini rame sekali pengunjungnya Banyak sekali Ini biasanya orang-orang dari luar kota ini banyak singgah Sudah masuk kawasan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Ini di sekitar kawasan pengisian bahan bakar atau pom bensin ya guys Ini agak macet sedikit Ini jika lurus ke Balikpapan Kalau ke arah Samboja kita akan belok kiri ya Kita lihat ini ada di depan ada mobil yang ke arah kiri Jadi ini merupakan simpang tiga Samboja ya Nah Jadi ke kiri sana Oke guys sekarang kita memasuki kawasan Kecamatan Samboja ya Dan kawasan Samboja ini terpilih sebagai kawasan IKN Nusantara Nah semenjak terpilih sebagai kawasan IKN Nusantara Kawasan ini mulai banyak bersolek ya guys Karena wilayah ini di posisinya di pesisir di pinggir pantai dan posisinya juga menghadap ke laut atau Selat Makassar ya Kita akan lurus kalau ke kiri kita menuju ke tol menuju ke Samarinda Kita akan lurus ini Nah jika ke kiri itu ke arah tol ini guys Kecamatan Samboja ini dengan luas 1.045,90 km persegi Dengan jumlah penduduk 74.402 jiwa dengan kepadatan 71 jiwa per km persegi Bandingkan dengan kota Jakarta yang luasnya hanya 662,33 km persegi Artinya Kecamatan Samboja 1,5 kali lipat lebih luas daripada kota Jakarta Lokasinya yang strategis di wilayah pesisir Dan juga kecamatan paling selatan yang jaraknya 108 km dari kota Tenggarong Yang merupakan ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara Dan 93 km dari Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Dan pada 26 Agustus 2019 Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan kawasan ini menjadi kawasan IKN Nusantara Jadi Samboja ini lokasinya antara Samarinda dan Balikpapan ya guys Dari Samboja menuju ke Balikpapan itu hanya 1 jam 15 menit Kecamatan Samboja ini mempunyai 23 kelurahan Dan juga dilalui oleh 5 sungai yang panjangnya Masing-masing lebih dari 10 km Seperti Sungai Merdeka, Sungai Hitam, Sungai Serayu Kemudian juga ada Sungai Bulu Dan juga sungai yang terpanjang yaitu Sungai Sekakamat Sekitar 18 km Dan masing-masing lebarnya itu antara 6 sampai 10 meter Dan sungai tersebut belum dijadikan alur pelayaran Nah guys, Kecamatan Samboja ini selain memiliki Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto Juga memiliki pantai-pantai yang cantik Serta adanya Pusat Rehabilitasi Orang Hutan atau Warna Riset Samboja Yang lokasinya di kawasan Samboja Lestari Nah sedikit informasi nih guys Jadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto itu Lokasinya terletak di 2 kabupaten Yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara Dan Kabupaten Kutai Kartanegara Dan ditetapkan sebagai hutan lindung Selain untuk menjaga flora dan fauna yang ada Juga untuk pusat penelitian, pendidikan, dan juga pariwisata Jadi inilah pintu gerbang pantai Kaltimpak Yang berada di Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Sebelum memasuki Kaltimpak Kita akan lihat ini merupakan area komersil ya guys Dan kawasan Kaltimpak ini Jika kita lihat memang sangat cantik ya guys Dan setiap akhir pekan baik Sabtu atau Minggu Itu banyak sekali pengunjungnya Jadi kita sekarang sudah memasuki kawasan Wisata pantai dan kolam renang Kaltimpak ya guys Jadi tiket masuknya per orang 15 ribu ya Nah tak hiran jika kawasan ini merupakan salah satu destinasi favorit ya guys Karena memang tempatnya itu sangat cantik Nah jika kalian ingin menginap disini Sebaiknya reservasi lebih dahulu ya guys Ini jika bermalam dengan membawa kemah ini juga bisa ya guys Jika kalian ingin menginap disini Ini juga ada spot foto yang menarik ini guys Ini ada jembatannya Suasananya juga rindang dan sejuk Karena disini banyak sekali pohon cemara Kita juga bisa bakar-bakar ikan ini guys Ini juga bisa bakar-bakar ikan ini guys Seperti yang sudah aku menangkap Oke ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton